Baik teman-teman ini kita sekarang berada ini di lokasi pembibitan milik kawan ini Dan memang di pembibitan ini bukan hanya satu jenis atau parates yang disemai tapi ada beberapa jenis Kalau tidak salah ini ada empat jenis nanti kita akan coba review bagaimana penampakan bibitnya Dan juga sekaligus jenis-jenis apa saja yang ada di pembibitan ini Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menambah wawasan kita tentang bibit unggul Dan perlu diketahui untuk teman-teman semua bahwa di Indonesia ini parates unggul itu banyak sekali Banyak sekali teman-teman ini dari Balai Benih mengeluarkan banyak sekali parates Yang kami akan tunjukkan ini adalah koleksi pribadi dari teman Nanti kita akan coba lihat parates-parates apa saja yang disemai oleh beliau ini Oke sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tandan Berduri, Salam Penter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan Diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah amin Oke bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami ini Silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan terima kasih Oke yang ini parates SJ6 ya Nah ini kebetulan beliau ini yang punya Jadi kita lihat dulu yang parates pertama Yakni parates SJ6 Yakni keturunan yang ngambi juga teman-teman ini Mungkin teman-teman sudah mengetahui ada PPKS yang ngambi Ada juga sokpin yang ngambi Di Sriwijaya juga ada teman-teman Yakni SJ6 Untuk jenis yang ngambi juga Dari keluaran Sriwijaya atau PT Bina Sawit Makmur Bagaimana SJ6 ini berapa pokok kemarin 150 ya dari sini Demplotnya dari sini sampai sana ya 150 teman-teman ini Ini sebenarnya sepertinya ini baru dipupuk ini Masih ada NPK mutiaranya ini Kelihatan di samping pokoknya ini Mungkin di akhir tahun ini mau ditanam sudah ini Bagus sudah ini SJ6 teman-teman ini Dari PT Bina Sawit Makmur atau dari Sriwijaya SJ6 ini keturunan yang ngambi juga teman-teman ini Bukan hanya di PPKS saja yang ngambi Atau di sokpin Tapi di Sriwijaya juga ada Yakni pilih SJ6 Jenis buah babon juga teman-teman ini Nah kalau yang di samping kita ini Yang agak kecil ini Spring ini ya Spring teman-teman ini Dari Costa Rica lagi teman-teman ini Dari SD Bakri Kebetulan kondisinya belum terlalu bagus Karena beberapa waktu yang lalu Sempat stretch teman-teman ini Masih banyak yang kemarin itu Banyak kuning-kuning Tapi Alhamdulillah sedikit ini Sudah ada perubahan Sudah di genjot pupuk ini Jadi sudah ada kelihatan lah Yang hijau-hijau ini daunnya Ini jenis spring teman-teman ini Dari ASD Bakri Ujung sana? Sama aja BL3 ya Itu baru dikeluarkan makanya kuning Yang BL3 yang mana? Yang itu sama Oke ini Ini teman-teman yang BL3 lagi Ini dari Lonsum lagi teman-teman ini Dari Lonsum BL3 Ini kalau tidak Salah ini keturunan Binga ini Binga Ini BL3 dari Lonsum teman-teman ini Ini limited edition juga sifatnya teman-teman ini BL3 Jadi kita sudah mereview Ada yang besar ini SJ6 Ada 150 butir Kemarin disemai Mungkin yang selamat ini Mungkin sekitar seratusan aja ini Yang sebelah kiri kita Ini adalah para atas Spring Dari ASD Bakri Atau Costa Rica Dan yang ini BL3 teman-teman ini Dari keluaran Lonsum Ini masih BL3 kah ini? Yang di dalam ini? Yang di dalam Kalian kecil itu topas Yang mana lagi? Wah Berarti 5 ini Topas Sama istana S kali ini Berarti 5 para atas ini Bukan 4 tadi ya Oh yang ini topas ya Topas 3 kah ini? Iya Mantap Berapa butir ini? Berapa butir ini? 135 aja 135 ya Iya kemarin 150 Nggak cukup lebih Tepat 11 isi Rudi Berapa kemarin Kenaan satu kecambai ini? 11.500 Oh 11.500 dikasihkannya Belum ongkir kah? Belum Belum ya Mungkin sekitar 12.500 ya Kalau untuk sama ongkirnya Untuk topas 3 Seri 4 ini 11.500 Beli dimana kemarin? Sama Eh Pak Apa? Samiya? Samiya 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 Mantap teman-teman ini 11.500 ini dikasihkan Untuk Para atas topas 3 ini Bisa beli 100 ya? Bisa aja beli 100 Bisa Aman kalau begitu Kemarin Aku pesen ini kan 750 Sama Rudy Oh pantasan Oh anu ya Berkongsi ya Mantap teman-teman ini Kita sudah mereview ini ada Yang tadi SJ6 Yang kedua tadi Spring Dari Costa Rica Lonsum BL3 Ini topas 3 Seri 4 dari ASEAN AGRI Wah ini 4 sudah teman-teman ini Ini berapa bulan sudah umurnya ini? Kira-kira Sampai sebulan Wah Sebulan 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 Ini sudah dipupuk Keliatan ini sudah biru-biru Saya lihat ini Oper kayaknya ini Kayak ditiup Nanti ini kayaknya Banyak sekali pupuknya ini Bisa-bisa oper dosir Teman-teman ini Ini NPK Mutihara Teman-teman Yang dihantamkan ini Ini Kayaknya mau setengah sendok Dihantam ini Karena agak lumayan banyak Teman-teman ini Nah yang kita Ke paritas terakhir Teman-teman ini Yang ini SK5 ya Wah ini Semicron 5 Teman-teman ini Salah satu juga paritas Yang booming sekarang ini SK5 Kalau tidak salah Umurnya ini Lebih Lama Lebih tua Daripada yang tadi ya Yang BL3 kan Iya Jauh bedanya Oh jauh ini Ini Semicron 5 Teman-teman ini Ini berapa Nungi ini Berapa butir kemarin Dipesan 50 Yang kemarin 50 Dapat kan Iya Iya 50 Mungkin sekitar Berapa ini semuanya Mungkin 40 Ada kan Ini paritas Semicron 5 Yang penting adalah Karena Sudah ada juga Semicron 5 kan Kalau yang sudah berhasil Kan sudah Iya Jadi sudah ada sedikit Jadi ini hanya Pencukup aja ini Yang 50 Iya penyulam-penyulam Ajak teman-teman ini Ini ada 5 paritas Ternyata teman-teman Ini ngeri Semicron 5 Dari PT Bina Sawit Makmur Ada juga SG 6 Dari PT BSM Juga sama Ada dari Asian Agri Topos 3 Seri 4 Dan juga Ada dari Lonsum BL3 Dan untuk Paritas terakhir Ini paritas Spring Dari ASD Bakri Teman-teman ini Bagaimana Rencana ini Penanaman Kalau yang ini Tahun depan Tahun depan Tahun depannya Ini Kalau sudah Habis Rintis Iya Yang SG 6 SG 6 ya SG 6 Insya Allah Beberapa waktu Kedepan teman-teman ini Insya Allah Akan digerakkan ini Karena Lahannya juga Belum siap ini Jadi Mungkin Mau pembersihan Lahan juga Mantap SG 6 Mau di Diluan ini Mau di Kasih Diluan SG 6 Ini ada 5 paritas Teman-teman Disini nih Mudah-mudahan Kita juga Bisa mengumpulkan Banyak sekali Paritas Sehingga Nanti bisa Membandingkan Mana sih Yang paling Bagus Untuk daerah Kita Karena Setiap Tempat itu Tentu Mempunyai Perbedaan Kondisi tanah Ya Nanti kita Pilih Nanti paritas Terbaik Yang mana Yang cocok Untuk Di tempat kita Mungkin itu Sedikit informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih